Pokok pembahasan kita kali ini itu adalah terkait dengan politik anti-dumping Bukan salah ya, disini politik dumping harusnya itu politik anti-dumping Tapi politik anti-dumping juga itu adalah lawan antonim dari dumping Mungkin Anda sudah pernah dengar tentang apa itu dumping? Dumping adalah penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri, Pak Ya satu-satu, sarapan tadi itu ya Dumping, yang Anda tahu itu dumping apa? Selain tadi itu adalah menjual harga di bawah harga pasar, ada lagi? Diskriminasi harga internasional, Pak Bahasa sederhana diskriminasi adalah? Beda-beda Beda-beda kan, Pak? Beda-beda Ada harga yang berbeda, jadi ada penetapan harga yang berbeda Antara Antara Satu produsen Negara yang satu dengan negara lain Ya, disini kalau kita bicara dalam aspek mikro itu Artinya diskriminasi harga yang ditetapkan oleh seorang produsen Atau suatu perusahaan terhadap konsumen-konsumennya Atau pembeli-pembelinya yang berbeda-beda Jadi penjual itu, seorang penjual menetapkan harga yang berbeda bagi para pembelinya Jadi diskriminasi, itu nasib perbedaan harga atau diskriminasi harga Ada lagi yang lain? Kalau yang saya tahu itu, Pak, yang sama seperti Saudara Sarvan tadi, Pak Bahwa penjualan barang di suatu, di luar negeri lebih rendah dibanding harga normalnya Penjualan barang di luar negeri dengan harga, di bawah harga normal Kalau kita bicara tentang dumping itu, berarti kita bicara pada aspek perdagangan internasional Bisa ya? Jadi ruang lingkungan adalah perdagangan internasional, perdagangan luar negeri Berarti antara satu negara dengan negara yang lain Jadi kalau kita bicara tentang dumping Dumping itu sendiri, tadi ada katakan diskriminasi harga Menjual harga barang di bawah harga normal atau pasar internasional Jadi dumping itu adalah suatu kegiatan menjual barang di pasar internasional Dengan memasang harga lebih murah atau lebih rendah dari harga pasar yang ada di dalam negeri Jadi kita bicara dulu tentang pengertian dumping itu sendiri Dumping, ini kalau kita lihat ini gambar kurva di samping ini kurva supply and demand Supply yang ini, yang dari kiri bawah ke kanan atas Sementara yang satu ini adalah dari kiri atas ke kanan bawah ini adalah demand Sumbu vertikal itu adalah harga, sumbu horizontal itu adalah quantity Titik ini disebut dengan titik apa ini Titik ini disebut dengan, perpotongan ini disebut dengan titik Equilibrium Equilibrium Jadi kekuatan supply and demand itu akan membentuk sebuah keseimbangan Yang melahirkan pada harga, ya tingkat harga pasar Di sini disimpulkan dengan harga P star, P bintang Itu artinya harga pasar Kemudian key star ini adalah kuantiti Pasar, kuantiti yang Yang diinginkan oleh supply and demand pada titik keseimbangan Titik equilibrium Jadi ini disebut dengan harga pasar P star ini harga pasar Bisa? Bisa? Dalam satu kasus, anggaplah kuantitinya itu adalah Kuantitinya itu adalah Padi Jadi padi Harga padi Domestik Ini pasar ini Ini adalah pasar domestik Jadi harga padi Di pasar domestik Anggaplah ini Indonesia Ina Indonesia Itu harganya adalah P star Dengan kuantiti yang terserap itu adalah key star Bisa sampai di sini, Pak Hamida? Ya, Pak Sekarang dumping itu ada suatu kegiatan menjual barang di pasar internasional Berarti di pasarnya itu adalah pasar internasional Pasar yang lebih besar Bukan pasar ini ya Pasar internasional Ini tadi pasar Pasar domestik Indonesia Jadi dia menjual Jadi barang Yang berupa padi misalnya Dijual ke luar negeri Oleh eksportir Indonesia Itu harganya itu melebihi Atau dibawa harga pasar Berarti dibawanya P star Anggaplah misalnya P1 Bisa? Jadi barang Yang barang Saya padi Yang dijual oleh eksportir Anggaplah misalnya dia beras ya Karena tidak ada sepertinya orang menjual padi Yang ada itu jualnya beras Ekspor yang diekspor itu adalah beras Beras yang diekspor Oleh eksportir Indonesia Ke luar negeri Itu Harganya itu lebih rendah daripada harga pasar Dibawa dari P star Bukan diatasnya P star Bukan P2 Tapi P P1 Bisa? Lebih rendah daripada harga pasar yang ada di dalam negeri Pertama Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ada yang tahu apa tujuannya? Kalau Mungkin untuk Memperbanyak jumlah eksport pak Oke Logikanya kan begini Penjual itu kalau mau untung Kan rumusnya P sama dengan Sudah dipelajar ini ya Di mikroekonomi deh Sudah? Belum P sama dengan TR Kurang TC Jadi kalau mau memaksimumkan laba P ini kan simbolnya laba Bukankah tujuan dari produsen itu adalah Memaksimumkan laba Jadi tujuan produsen itu memaksimumkan laba Jadi labanya harus naik Kalau laba ingin naik itu TR itu adalah P kali Ki Kemudian TC itu adalah total fees cost Ditambah dengan total variable cost Caranya untuk menaikkan laba Kalau kita lihat persamaan identitas ini Adalah dengan Menaikkan harga Kita menjual dengan harga yang lebih tinggi Atau kita menaikkan kuantitasnya Kuantitasnya yang kita tambah tingkatkan Atau kita menekan Karena ini negatif Maka untuk Supaya ini Positif Maka Berbanding terbalik Maka ini harus Biayanya harus rendah Itu kan logikanya Supaya keuntungannya bisa besar Pertanyaan sekarang Kenapa eksportir ini Mau menjual Harga Lebih rendah daripada harga Domestik Bukan kita sebagai produsen itu Pasti penjual Itu kan ingin menjual dengan harga yang tinggi Kenapa kita malah menjual dengan harga yang Yang rendah Pesar internasional Kira-kira Ada yang tahu apa tujuannya Supaya tidak terjadi penumpungan Stok Pak Tidak terjadi penumpungan Stok Oh bisa Benar ya Bagus sekali jawabannya Bagaimana itu maksudnya penumpungan Stok Misalnya Kan kalau misal Stoknya itu Stoknya banyak Itu menandakan Bahwa penjualan itu rendah Begitu Pak Jadi Dengan cara Mungkin dengan harganya yang rendah Sehingga Penjualan meningkat Bagus jawabannya ya Tapi bisa tidak Anda gambarkan Bisakah kita gambarkan Di dalam Melalui apa Gambarkan apa yang kita bahasakan Melalui kurva ini Kurva supply and demand Bisa tidak Bisa tidak Untuk menghindari Kelebihan stok Untuk menghindari kelebihan stok Maka dia dijual Keluar negeri Dengan harga yang lebih rendah Kan gitu Betul Jawabannya Bagus sekali Jawabannya itu Tujuan dumping Tapi bisakah Anda Jelaskan di sini Menggunakan ini Kurva ini Bisa Dibantu dengan teman yang lain Ingat Hukum permintaan Dan hukum penawaran Ya Pak Hukum permintaan Mengatakan Ini kita lihat Kurva supply penawaran Ketika harga naik Lihat ini Kursornya Ketika harga naik Maka jumlah barang Yang ditawarkan Akan bertambah Asumsi Satris Faribus Sebaliknya Sementara Kurva demand Ketika harga naik Jumlah barang Yang diminta itu Akan berkurang Asumsi Satris Faribus Sekarang Harga Yang terbentuk Di pasar Harga Harga yang terbentuk Di pasar itu Kalau dalam gambar ini Adalah P star Dimana Ki Itu sebesar Ki star Ki star Jadi Kalau ada kuantiti Lebih besar Kalau ada kuantiti Lebih besar Daripada Ki star ini Anggaplah misalnya Yang disini Ki 1 Dari P 1 Itu membentuk Misalnya Ki 1 Ini Ki 1 Kalau dia Ki 1 Kalau supplynya Adalah ki 1 Artinya Dia lebih besar Daripada Ki star Ki 1 Itu lebih besar Daripada Terbalik Ki 1 Itu lebih besar Daripada Ki Ki star Artinya Ada kelebihan Ada kelebihan Ini Output Kalau Kalau kelebihan Kalau Ki 1 Berarti P nya kan disini Arti permintaan 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 Konsumen Itu Permintaan Konsumen Itu Kalau sebesar Ki 1 Ketika harganya P 1 Tapi Kalau dia Pi star Maka Yang diminta Itu adalah Ki star Bisa ya Jadi ada kelebihan Sini Ada kelebihan Kalau tetap Ditawarkan Kalau tetap Ditawarkan Maka Harga itu Akan turun Berubah menjadi P 1 Jadi kalau Produsen tetap Menawarkannya Di pasar Lebih besar Daripada Ki star Maka Harga akan Turun Menjadi P 1 Bukan P star Lagi Bisa Sehingga Produsen Mengambil Sebuah Keputusan Untuk Menjual Dengan harga Lebih rendah Di luar negeri Bisa ya Sekarang itu Harga Harga Ini Harga Bukan sekarang Berapa Bulan yang lalu Harga cabai Itu tinggi Kenapa Harga cabai Tinggi Karena Supply-nya rendah Contoh Dulu harga Cabai Itu Anggaplah Di pestar Tapi Karena Supply-nya rendah Quantity-nya Quantity-nya Itu Ada di sini Misalnya Ki Supply-nya rendah Sehingga Harganya Itu ada Di Di sini Di atas Pestar Lebih mahal Harga Karena Quantity-nya Tadi Bisa Kalau Produsen Itu akan Menawarkan Dengan jumlah Ini Tapi kan Supply-nya Yang rendah Sehingga Harga Ada di Kisaran Itu Harga Itu Naik Sekarang Untuk Meng Menghindari Kelebihan Stock Karena Kalau Kelebihan Stock Dalam Mekanisme Pasar Pasar Bebas Maka Harga Akan Berubah Akan Turun Kelebihan Stock Kalau Kekurangan Stock Maka Harga Akan Naik Kan Begitu Ya Harga Akan Naik Bagus Sekali Jawabannya Jadi Untuk Menghindari Kelebihan Supply Di Pasar Domestik Maka Perusahaan Itu Menawarkan Barangnya Di Pasar Internasional Tapi Dengan Harga Yang Lebih Rendah Tujuan Yang Lain Ada Tujuan Dari Dumping Itu Pertama Itu Yang Tadi Jelaskan Adalah Mencegah Adanya Penumpukan Stock Tadi Ini Yang Dicontohkan Mencegah Adanya Penumpukan Stock Barang Yang Ada Di Pasar Dalam Negeri Karena Kelebihan Produksi Sehingga Perlu Melakukan Export Atau Dijual Ke Negara Lain Dengan Harga Yang Lebih Murah Yang Tujuan Yang Selanjutnya Adalah Memperoleh Keuntungan Yang Maksimal Dengan Adanya Diskriminasi Harga Untuk Mendapatkan Keuntungan Tadi Kan Gini P Untuk Mendapatkan Keuntungan Kan Ada Rumusnya Itu Adalah P Sama Dengan TR Kurang TC Dimana TR Itu P Kali K Kalau Harga Dalam Pasar Itu Adalah Misalnya Tadi P Star Kemudian Keynya Itu Tadi Adalah Key Star Ini Key Star Kalau Dia Tetap Menambah Produk Perusahaan Tetap Menambah Menambah Ini Quantity Yang Ditawarkan Maka P Itu Akan P Star Itu Akan Lebih Kecil Harga Lebih Kecil Daripada P Star Begitu Tadi Ya Masih Ingat Jadi Kelebihannya Tadi Itu Kelebihan Ini Kelebihan Itu Tadi Output Kalau Ada Output Harga Tidak Turun Maka Ditawarkan Tadi Di Pasar Domestik Supaya Supaya Keuntungannya Itu Ini Tadi P Star P Star Kali Key Star Kurang T Total Cost Domestik Ini Semua Harga Ini Keuntungan Keuntungan Domestik Ini Keuntungan Domestik Kemudian Ditambah Dengan Keuntungan Barang Dijual Di Luar Negeri Luar Negeri P Dia Tadi Kan Dibawa P Anggaplah Misalnya P1 P Aksen 1 Dikali Dengan Key Aksen 1 Kurang T C Domestik Kalau Keuntungannya Ditambahkan Pasti Lebih Besar Kalau Ini Keuntungannya Keuntungan Ditambah Pasti Lebih Besar Daripada Kalau Hanya Mengandalkan Satu Keuntungan Domestik Ditambah Dengan Keuntungan Luar Luar Negeri Bisa Dipahami Sampai Sini Memasang Harga Lebih Rendah Supaya Memasang Harga Lebih Rendah Supaya Dia Kompetitif Mampu Bersaing Dengan Produk Luar Negeri Yang Ketiga Itu Melakukan Monopoli Pasar Dengan Cara Melumpukan Atau Mematikan Bisnis Ini Yang Biasa Dilakukan Oleh MNC Multinasional Corporation MNC MNC Bukan Yang TPI Bukan Yang Miliknya Ritano Bukan Itu MNC Itu Perusahaan Raksasa Yang Ingin Menguasai Pangsa Pasar Global Sehingga Dia Coba Melakukan Ekspansi Di Luar Negeri Dimana Salah Satu Strateginya Dengan Dumping Menjual Harga Lebih Murah Daripada Harga Di Dalam Negerinya Supaya Perusahaan Pesaing Ya Perusahaan Pesaing Itu Mampu Dikuasai Atau Gulung Tikar Bahkan Sampai Mungkin Pilot Bisa Dipangkap Maksudnya Ada yang Bisa Kasih Contoh Ada yang Bisa Silahkan Kalau Menurut Pahamanku Kalau saya Belanja di Shopee Betul Di Shopee Itu kan Misalnya Produk yang Saya inginkan Itu Pakaian yang lucu Terus Perbedaan Harganya Itu Di Produk Di toko Yang lokal Dengan Toko Luar Negeri Misalnya Cina Itu Bera Jauh Sekali Pak Harganya Terlampau Terlalu Jauh Pak Jadi Jadi Jujur Saya pilih Yang dari Luar Negeri Dari Cina Karena Harganya Murah Dan Ongkir Nya Juga Gratis Kalau Kita Di Shopee Kemudian Di Marketplace Itu Banyak Barang-barang Yang Kadang Bukan Kadang Dan Memang Lebih Murah Daripada Harga Pasar Konvensional Contoh Di Mall Atau Di Pasar Butung Jauh Lebih Murah Sehingga Kita Kadang Memilih Mending Kita Pilih Barang Dengan Harga Yang Murah Itu Di Shopee Atau Di Marketplace Yang Lain Pertanyaan Sekarang Barang Itu Sebagai Pembelikan Kita Tidak Pikirkan Barang Itu Dari Mana Yang Penting Barang Itu Sesuai Dengan Yang Ada Di Gambar Kalau Kita Bandingkan Dengan Barang Yang Ada Di Mall Atau Di Toko Itu Jauh Lebih Murah Berarti Kita Sebagai Pembeli Rasional Akan Memilih Harga Yang Lebih Lebih Rendah Tapi Kita Tidak Pernah Memikirkan Bahwa Dampak Yang Ditimbulkan Dari Persaingan Itu Adalah Sering Kita Dengar Di Berita Banyak Mall Yang Tutup Sepi Pengunjung Begitu Tak Produk Dibanjiri Oleh Barang Barang Impor Petani Kadang Mengeluh Kita Konsumen Pasti Ingin Membeli Beras Yang Murah Petani Kemudian Pada Harga Yang Pada Petani Pada Mengeluh Karena Harga Pada saat Mereka Panen Harga Padi Harga Beras Itu Murah Kenapa Bisa Murah Karena Ada Beras Dari Thailand Beras Impor Yang Masuk Sehingga Mereka Kala Bersaing Atau Merasa Mereka Rugi Atau Break Event Point Sehingga Petani Malas Menanam Padi Lagi Begitu Ya Itu Contoh Contohnya Belum Lagi Kalau Kita Bicara Yang Paling Banyak Itu Biasa Harga Murah Barang Barang Cina Ini 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 Adalah Pasar Ini Pasar Kalau Pasar Saya Gambarkan Dengan Kurva Ini Pasar Supply And Demand Ini Anggaplah Indonesia Ini Adalah USA USA Tadi Ada Harga Serangan Misalnya Eksportir Dari USA Itu Menjual Harga Yang Lebih Murah Daripada Harga Di Dalam Negerinya Ini Kita Sebagai Indonesia Menganggap Ini adalah Importir Import Importir Ini Menjual Harga Lebih Murah Bahkan Lebih Murah Daripada Harga Ini Harga Barang Di Di Pasar Indonesia Iya Di Dalam Negeri Lebih Murah Contoh Tadi Yang Dijelaskan Siapa Tadi Yang Terakhir Yang Kasih Contoh Shopee Maria Itu Contoh Bahkan Lebih Murah Bisa saja Harganya Lebih Di Sini Sehingga Permintaan Terhadap Barang Itu Harganya Lebih Murah Itu Malah Meningkat Meningkat Oleh konsumen Permintaannya Tapi oleh Produsen Malah Berkurang Malah Berkurang Sehingga Banyak Produsen Yang Bulung Tikar Atau Mengurangi Output Kalau bersaing Dengan Barang 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 Yang Dihasilkan Oleh Impor Fir Oleh Karena Itu Pemerintah Mengambil Kebijakan Yaitu Kebijakan Yang Sebut Dengan Proteksi Proteksi Terhadap Ini Terhadap Barang Barang Impor Bentuk Bentuk Proteksi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Sebagai Hambatan Perdagangan Internasional Itu Diantaranya Ada sebut Dengan Tarif Atau Biacukai Ada yang Sebut Dengan Kuota Ada yang Sebut Dengan Subsidi Ada yang Sebut Dengan Muatan Lokal Ada Peraturan Administrasi Dan Ada yang Sebut Dengan Anti Dumping Apa Tujuannya Untuk Menangkal Ini Tadi Salah Satunya Tadi Kan Tujuannya Dumping Itu Adalah Mematikan Tujuan Dumping Itu Mematikan Pesaing Pesaing Luar Negeri Supaya Produsian Dalam Negeri Indonesia Itu Tidak Mati Karena Serangan Produk Impor Dari Luar Negeri Maka Pemerintah Memberikan Perlindungan Proteksi Terhadap Produsian Dalam Negeri Bentuk Bentuk Proteksinya Itu Salah Satunya Tarif Mengenakan Tarif Bentuk Keduanya Itu Kuota Impor Atau Subsidi Dan Seterusnya Dan Ada juga Sebut Anti Dumping Inilah Yang Kita Bahas Satu Dalam Pertemuan Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Sampai Disini Ini Ilustrasi Yang Kita Akan Gunakan Dalam Kurva Yang Ini Ini Anda Perhatikan Ini Kurva Supply Dan Ini Kurva Deman Terima selamat menikmati